Halo teman-teman semua kembali bersama saya di Dapur No Pada hari ini saya akan membuat tempe orek Jadi menu yang sederhana yang simple tapi sering ngenin Oke kita mulai aja ya teman-teman Tonton terus Kita siapkan bahan-bahan apa saja untuk membuat tempe orek ini Saya gunakan 3 kotak tempe disini dijualnya per 200 gram gitu ya Jadi ini sekitar setengah kilo atau lebih Bawang merah Bawang putih Cabai merah ini saya sudah potong-potong Bisa disesuaikan berapa banyaknya ini sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kepedasannya Ini saya untuk bumbu rempahnya saya gunakan daun salam Lengkuas Serai dan daun jeruk Biar lebih harum Asam jawa Garam Merica Gula Ini kecap manis Ini Saos tiram Nah ini saus tiram ini optional Teman-teman boleh pakai boleh enggak Cuma biar lebih strong aja rasanya Kalau enggak punya saus tiram pakai hoisin saus juga enggak apa-apa ya Oke sekarang kita mulai saja Saya akan potong-potong dulu semuanya Supaya lebih cepat Ini tempenya sudah saya potong-potong Ya Untuk bentuk dan ukuran itu bisa disesuaikan masing-masing Mau bentuk kotak atau memanjang atau agak pipih Itu disesuaikan saja Ini sudah saya Sudah saya iris cincang semuanya Ya Kita siap untuk memasaknya Oh iya teman-teman Saya kalau masak tumisan tempe Lebih Suka Kalau tempenya itu digoreng dulu Digoreng sampai Agak kaku aja Jadi enggak harus sampai kering gitu Jadi nanti masaknya itu Teksturnya lebih Lebih kaku Jadi enggak lembek gitu Tapi ya kembali ke selera masing-masing Boleh langsung dimasak Boleh digoreng dulu Setengah matang dulu Oke saya goreng dulu ya tempenya Kita goreng tempenya Ya Jadi ini tidak harus kering Cukup Cukup seperti ini saja Kita angkat Tempenya sudah selesai digoreng Jadi teman-teman Ini digoreng dulu Supaya tempenya itu nanti kokong Enggak gampang hancur Terus warnanya Nanti hasilnya jadi lebih cantik Oke kita memulai saja Masaknya Siapkan wajan Untuk memasaknya Nyalakan dengan api sedang Setelah minyaknya panas Kita tumis bawang merahnya Sambil menunggu Saya akan Larutkan Asam jawa Asam matangnya ini Dengan air panas Supaya nanti Larut dan mudah Untuk Membaur dengan masakan ya Nah ini saya pakai air panas sedikit Supaya asamnya larut Setelah bawang merahnya layu Dan harum Kita baru masukkan bawang putihnya Juga bumbu lainnya Seperti daun salam Daun jeruk Serai Dan lengkuas Terus sampai Warnanya Kuning kecoklatan Tapi jangan gosong ya Ya teman-teman Ini kalau sudah mulai kuning kecoklatan Seperti ini Ini tandanya Sudah matang Bawang Bumbu bawang merah Bawang putihnya Jadi nanti harum Dan tidak bau Bawang gitu Masakan ya Oke sekarang Saya tambahkan Cabai Kenapa saya tambahkan cabai Di akhir Karena supaya Nanti Matangnya itu Bagus Warnanya tetap cantik Terus ini Air asamnya Ya Asam jawabnya Kita masukkan Sempe gorengnya Dan kita bumbuin garam Kalau teman-teman Mau pakai penyedap Juga boleh Misalnya Kayak masak Koroiko Atau MSG Itu disesuaikan saja ya Rasanya Dan ini Gulanya Nah ini Gula juga boleh Menggunakan gula Jawa Nanti Jadi warnanya Lebih Gelap ya Jadi lebih Kecoklatan Lalu Tambahkan Saus tiramnya Ini saus tiram Boleh gunakan Saus tiram Atau Hoisin Saus Atau Yang Tidak bisa Makan Juga Listip Bisa gunakan Kecap asin Jadi ini Kembali Keseleran Dan Kita tambahkan Kecap manisnya Ini kecap manis ya Aduk Sampai merata Sampai Bumbu Menyerap Nah ini Nah untuk Selera Kadang kan ada orang Lebih suka yang Agak basah Itu boleh ditambahkan air Tapi kalau saya Lebih suka yang agak kering Seperti ini Jadi kalau misalnya untuk Sajian Tumpeng Atau nasi kuning Atau Nasi rames Jadi tidak terlalu basah Tapi Itu dikembalikan Ke selera Masing-masing Lebih suka yang Teksturnya basah Atau kering Jadi kalau mau basah Tinggal ditambahkan air Sedikit Tumis Sampai Merata Sebelumnya Jangan lupa Dites rasanya dulu Cukup apa enggak Kalau misalnya Kurang Asin atau Rasa manisnya Bisa tambahkan Cecap Atau garam Tidak cukup Oke teman-teman Ini siap Untuk disajikan Dengan nasi hangat Dengan menu Yang lainnya juga Teman-teman Ini tempe Oregnya Sudah jadi Ya Jadi ini bisa disajikan Sebagai menu Untuk Nasi tumpeng Nasi kuning Nasi uduk Atau Nasi rames Jadi Jadi disajikan Dengan menu Yang lainnya Saya biasa Sajikan Untuk keluarga Menu Ala warungan Saya sudah Masak Telur dadarnya Ini jadi Nanti Saya Sajikan dengan Nasi hangat Telur dadar Dan Tempe oreg Juga acar Oke teman-teman Semoga video Kali ini Bermanfaat Dan bisa Menginspirasi Teman-teman Untuk bisa Memasak Sendiri Di rumah Terima kasih Untuk yang sudah Subscribe Yang belum Subscribe Selamat datang Selamat bergabung Di channel ini Kita belajar Memasak Dan Membuat Kue Bersama Jangan lupa Like Comment And share This video Bye Bye